Seperti istana negara teman-teman loh dengan Garuda di atasnya loh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jurni bagaimana kabarnya Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat dan alfiat Dan dimudahkan segalanya amin amin nyerobal alamin Untuk saat ini Umi Senja akan kembali mengajak Sobat Jurni sekalian Untuk menelusuri perkampungan dan juga pedesaan yang berada di pelosok Indonesia Berpetualang ke setiap penjuru desa adalah salah satu cara untuk mengenalkan kekayaan alam Dan juga budaya yang dimiliki oleh Umi Nusantara Menikmati keindahan alam pedesaan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah Ternyata tidak cukup hanya sehari atau dua hari Banyak titik keindahan yang bisa kita nikmati hampir di setiap penjuru wilayah desanya Dalam episode kali ini Umi Senja akan mengajak Sobat Jurni sekalian Untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual Di pelosok pedesaan yang berada di sekitar wilayah Jawa Tengah Pada perjalanan kali ini, Umi Senja berada di wilayah Kecamatan Pelusari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Jikendung merupakan sebuah desa yang terletak di kaki genus lambat Desa ini tidak memiliki sejarah pasti namun ada sekelumit cerita Yang mengisahkan ada seorang pengembara dari daerah Jawa Barat Yang ditegaskan untuk menyeparkan agama Islam di tanah Jawa Setelah menumpuh perjalanan yang cukup jauh Maka sampai lah seorang pengembara di daerah Pemalang Selatan Tepatnya di sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama Cikendung Kemudian di suatu saat, setelah mereka beraktifitas dan beristirahat Di bawah sebuah kayu besar bernama Cikendung Yang di bawahnya mengalir air kecil dan berbentuk gedungan Maka untuk menghormati seorang pengembara yang berasal dari daerah Jawa Barat Daerah tersebut diberi nama Cikendung Cik bermakna air Dalam bahasa Sunda, jaman gedungan adalah air yang mengumpul Membentuk sebuah kubangan, tempat mandi orang-orang zaman dulu Hingga saat sekarang menjadi nama desa yaitu Cikendung Yang menggunakan arti air yang mengumpul pembentuk kubangan Cikendung merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bulusari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tenang Desa yang terletak 45 kelima terarah selatan ibu kota Kabupaten Pemalang ini Menyuguhan landscape yang sangat menarik Dari hamparan kebuntah yang menghijau Area persewahan yang terpentang maksana bermadani Di bawah kaki penuh selamat yang menajubkan Selain menyuguhan panorama khas desa-desa di pegunungan yang indah Di desa Cikendung kita juga bisa menikmati Satu budaya kesenian sintren, kuda numping, juruk watulawang, situs purba kalau watulumpang yang krenat Ritual luar bumi dan beragam kuliner khas desa Cikendung Oke teman-teman Di posisi saat ini Saya berada di balai desa Desa Cikendung teman-teman ya Dan ini baru pernah pertama kali menjumpai balai desa atau istilahnya sebagai kantor desa Ini muka sekali teman-teman ya Itu bisa kelihatan seperti gedung putih teman-teman ini Oh jadi ini Di balai desa dan juga sebagai gedung serbaguna ya Untuk kegiatan masyarakat di desa Cikendung teman-teman Ya salut sama Pemerintah desa sini teman-teman ini Bangun kantor desanya megah sekali Seperti istana negara teman-teman loh Dengan Garuda Di atasnya loh teman-teman Coba nanti kita Melihat ke Dalam seperti apa ya Karena ini Posisi di hari minggu teman-teman Jadi mungkin gak ada aktivitas Para perangkat desa disini Oh ini seperti ini Oh keren Ini megah sekali teman-teman Nah ini penampakan dari depannya Untuk tidur depan itu Jalan utama Dari Bisa Cikendung Ini desa yang Salah satu desa yang maju ya Untuk wilayah Kecamatan Tulisari Keren ini Sarang sekali ada Kantor desa yang mewah Negar seperti ini Baru Pertama kali menjumpai ini Ada di desa Cikendung Kecamatan Tulisari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Dengan Kiu di depannya itu Depan situ ada Perbobitan ya Oh Marne Sekarang sekali Ini selamat menikmati secara administratif Desa Jekendung terbagi menjadi empat buku atau dusun yaitu dusun Kerajan dusun Kubang dan dusun Batur secara geografis Desa Jekendung terletak di sebelah selatan wilayah Kabupaten Pemalang dengan topografi berupa persamaan dan tanah perbukitan di utara Gunung Selamat luas wilayah Desa Jekendung mencapai 700 hektare dengan 40 hektare areal hutan berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduknya lebih dari 6036 jiwa mayoritas masyarakat Desa Jekendung bermata pencaharian sebagai petani pedagang dan merantau di luar peta sobat journey kawasan permakiman di Desa Jekendung ini tertata dengan rapi hampir semua akses jalannya sudah di asfal rumah-rumah yang berdiri dengan pencaharian mekap dan permanen hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Desa Jekendung sudah sangat maju sobat journey sinar mentari yang cukup cerah pagi ini membuat pemandangan di sekitar desa sangat indah untuk dipandang sebuah sana pedesanya cukup sepi dan hening hal ini disebabkan karena sebagian besar warganya sedang berkegiatan di ladang pertanian selamat menikmati 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 Tiba-tiba saatnya musim panen Sepertinya ini Bisa kelihatan Sampai Di sebelah sana ya Muter ke sini Dan di ujung sana juga Hutan jenis Luas banget ini Dan mungkin ini sudah mulai Panen raya Mungkin di desa ini Kemenuhnya Sepertinya baru mulai pagi ini Ini nampak baru Sedikit yang diperoleh Dan mayoritas disini Yang memanen badi itu ibu-ibu temen-temen Ini tidak rumput Tidak Tidak pakan lembut Oh, tapi Oh, aduh ya pakan ini Ini Lumayan ya Pas panen ini Gak lalu Hehehe Campuran ini kok Oh, campur ini kok Rumputnya kok Rumputnya kok Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke, temen-temen Jadi Posisi saat ini Saya berada di lembah Temen-temen ya Jadi depan sana sudah dan ini persalahan yang sangat syukur sekali di lembah ini teman-teman tuh jadi sepanjang mata memandang ini hamparan padi semua teman-teman yang sudah rata-rata sudah menguning ya kalau yang di sebelah sana sudah menguning tuh yang tadi sana sudah mulai panen kalau disini masih baru ini sepertinya mulai berisi ya mulai berisi padi dan itu banyak sekali warga disini tuh membawa rumput teman-teman ya dan ternyata di daerah sini tuh informasinya ini banyak sekali peternakan sapi teman-teman jadi itu bisa dilihat tuh bapak-bapak itu banyak sekali yang bawa rumput pagi-pagi ini jadi mungkin dia kerjanya cuman memetik rumput ya untuk pakan ternaknya karena di sebelah sana itu hutan jadi itu rumputnya pasti masih subur-subur ya jadi bagus buat ternakan disini dan ini cuaca pagi ini agak mendung teman-teman bisa kelihatan tuh agak gelap dan angin juga spoy supaya agak kencang nih spoy-spoynya agak kencang dan di depan sana sepertinya ada pemakaman umum teman-teman ya cuman itu posisinya kok di di bokit ya jadi agak naik ke atas begitu loh ini kalau longsor wah ngeri bisa ke gulung semua nih kuburan teman-teman jadi itu bisa kelihatan tuh jadi kuburan tuh posisinya ini ada di bukit ya naik atas itu pemakaman umum di desa sini sepertinya Sobat Jurni tolongan kita untuk melihat dan bersilaturahmi dengan warga perdesaan di pelosok negeri belum selesai masih banyak penjuru desa yang harus kita jelajahi agar kita tahu betapa indahnya kehidupan orang desa sama alam yang masih sangat asrik tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan meninggalkan like comment subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat sampai berjumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax